Intro Soalnya sekalian jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini Tema Renungan kita hari ini ialah Apa Pilihanmu? Yang bersumber dari Surat Roma Pasal 8, Ayat 1, Ayat 9 Dan Ayat yang menjadi pusat permenungan kita diambil dari Ayat yang kelima yang berkata demikian Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Soalnya sekalian ada sebuah kalimat bijak yang berkata Hidup adalah memilih Artinya soalnya sekalian di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan Dari mulai bangun pagi sampai larut malam hendak tidur Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan Setiap pilihan akan menentukan arah kehidupan yang akan kita jalani Dan kualitas kehidupan yang akan kita bangun atau kita bentuk Bagi kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita Dan sekalian setiap pilihan kita juga akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Sebab itu selalu sekalian kita harus bijak dalam menentukan pilihan dan keputusan yang harus kita ambil Surat Roma 8 ayat 1-9 juga berbicara tentang pilihan yang akan menentukan arah hidup dan kualitas kehidupan seseorang Roma 8 ayat 1-9 memperhadapkan kita pada dua pilihan Yaitu hidup dalam roh atau hidup dalam daging Selalu sekalian hidup dalam roh adalah hidup yang dibimbing oleh Tuhan melalui roh kudusnya Hidup dalam roh adalah kehidupan yang selalu membawai diri Sehingga semakin mempunyai kualitas kehidupan yang semakin baik di mata Allah dan sesama Hidup dalam roh adalah hidup yang bermanfaat bagi kehidupan bersama Dan memberikan dampak positif bagi kehidupan dengan orang lain Kita menjadi terang dan garam dalam kehidupan di dunia ini terus sekalian Sedangkan hidup dalam daging adalah kehidupan yang bertentangan dengan kendak Tuhan Hidup yang menjadi batu sandungan bagi orang lain Karena itu kehadiran kita yang hidup dalam daging adalah kehadiran yang menjadi masalah Dan membawa masalah bagi kehidupan orang lain Hidup dalam daging adalah hidup yang selalu merasa diri benar Dan paling benar kita sangat egois Mereka yang hidup dalam daging tidak akan bersedia melakukan pembaruan hidup dalam kehidupannya Selalu sekalian di hadapan saudara terdapat pilihan Hidup dalam roh atau hidup dalam daging Saya mengajak saudara untuk memilih hidup dalam roh Mengapa? Karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasih oleh Allah Dan sangat berharga di mata Allah Tuhan memberkati saudara Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda